Intro Anggota DPR RI Komisi 6 yang ditemui dalam sidaknya di Gudang Bulog, Surabaya Utara Buduran mengatakan ketersediaan bahan pangan jelang lebaran masih tercukupi dan melimpah. Namun dengan kondisi demikian, daya beli masyarakat terbilang masih rendah dan hal ini tugas dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Azam Asman Natawijana dari Komisi 6 DPR RI tak menampik dengan ketersediaan stok yang limpa. Saat ini hal ini dimilai masih menuntungkan Bulog dan juga masyarakat. Harga beberapa komoditas pangan juga terpantau relatif turun, semisal telur yang dibeli dengan harga 20 ribu rupiah per kilonya, namun saat dijual hanya berlaku 19 ribu rupiah. DPR RI mengatakan ini merupakan tugas pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di sini di Bulog bahwa ketersediaan pangan itu ada dan harga cenderung turun, relatif turun ya. Beli tadi saya sampaikan bahwa beli seminggu yang lalu dijual sekarang rugi. Misalkan telur beli 20 ribu per kilo, dijual sekarang itu 19 ribu. Jadi daya beli masyarakat lemah. Ini lebih lemah daripada setahun yang lalu. Daya beli masyarakat ya. Jadi pasar sepi, pembeli-pembeli sepi. Ini padahal setahun yang lalu kita melakukan kunjungan sepi-sepi juga. Setahun yang lalu lebih sepi daripada setahun yang lalu lagi. Jadi setahun ini jauh lebih sepi daripada dua tahun yang lalu. Walaupun barang ada cukup, tersedia, beras ada, gula ada. Tetapi daya beli masyarakat yang lebih lemah. Dari Jawa Timur, Muhammad Ramadhan, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Jawa Timur, Muhammad Ramadhan, Tri Brata.